Selamat menikmati Selamat datang kembali dengan channel sahabat pembelajar Pada kesempatan kali ini saya memberikan tutorial bagaimana cara membuat daftar isi otomatis Kita tahu bahwa Microsoft Word itu punya fitur untuk membuat daftar isi otomatis Jadi kita tidak perlu membuat daftar isi secara manual Baiklah untuk itu saya kenalkan dulu apa yang disebut dengan heading 1, heading 2, normal dan sebagainya Ini adalah bab yaitu bab pendahuluan Ini nanti kita setting sebagai heading 1 Kemudian untuk subbab yaitu alat terbelakang nanti kita setting sebagai heading 2 Jadi heading 2 nanti untuk bab Heading 1 untuk bab, heading 2 untuk subbab Nanti kalau ada sub-subbab maka kita setting sebagai heading 3 Oke kita mulai Kita klik bab 1 Boleh di tengah-tengah kata atau sebelumnya atau di belakangnya Oke saya taruh di tengah-tengah kata bab 1 Kemudian kita klik heading 1 Heading 1 Nah maka otomatis bab 1 formatnya berubah Supaya nanti bab 1 ini menjadi tengah Maka heading 1 ini harus kita modifikasi Caranya klik kanan Kemudian klik modify Nah muncul pop-up seperti ini Ini hurufnya kita ubah menjadi warna hitam atau otomatis Kemudian ini kita ubah menjadi Hurufnya kita ubah menjadi time new roman Ukurannya kita ubah jadi 16 Jadi untuk bab itu biasanya pakai 16 Kemudian ini masih di pinggir ya Kita ubah menjadi ke tengah Klik saja perataan tengah yang ini Oke otomatis lari ke tengah Kemudian selanjutnya kita buat tabel Maka kita klik book Nah Kalau sudah maka ini kita klik ok Nah otomatis ke tengah Nah sekarang untuk pendahuluan Tinggal kita klik heading 1 Nah Kemudian latar belakang Latar belakang ini kita setting sebagai H2 Klik saja H2 Maka otomatis formatnya berubah Warna biru dan tidak ada penomoran Nah sekarang kita ubah heading 2 nya Kita ubah Klik kanan Kemudian modify Nah muncul pop up Ini kita ubah menjadi warna hitam Ini kita ubah menjadi ukuran 14 Jadi untuk sebab kita buat ukuran 14 Kemudian ini time new roman Nah ini penomorannya belum ada Untuk membuat penomoran Ketika penomoran belum ada Maka untuk membuat penomoran klik format Kemudian klik numbering Pilih yang ini yang A Besar Kemudian klik Oke Nah otomatis ini ada penomoran Namun ini Agak Masuk ke dalam Maka supaya tepat rata di pinggir Maka kita atur paragrafnya Bagaimana cara memutar paragraf Pilih lagi format Kemudian Klik Paragraf Nah ini Buat Sebagai nol Nah kemudian Oke Nah ini Sekarang ada di Tepat Di paling pinggir Lalu kita oke Nah Otomatis Sekarang ini Berada di Pinggir Oh ini belum tebal ya Coba kita tebalkan sekarang Kita tebalkan Kita atur lagi Modify Kemudian ini kita buat Tebal Kemudian kita oke Nah berikutnya Tinggal membuat Heading 2 Untuk subab-subab yang Lain Cari subab Nah ini rumusan masalah Kita klik sebagai heading 2 Kemudian Ini Tujuan penelitian Karena subab Kita klik sebagai heading 2 Otomatis jadi C Kemudian berikutnya D Kita klik sebagai heading 2 Bab 1 selesai Sekarang menuju ke Bab 2 Bab 2 Ini karena bab kita Setting sebagai H1 Ini kita Setting sebagai H1 Nah Kalau sudah kita Setting Menjadi H1 H2 Untuk semua bab Dan subab Maka Sekarang kita bisa Membuat daftar Isi secara otomatis Oke sekarang saya buat Halaman baru Saya klik layout Break Kemudian next page Nah sekarang Saya membuat Daftar isi disini Daftar Isi Oke saya enter Untuk membuat daftar Untuk membuat daftar Isi Maka Kita Tinggal Klik Reference Ya Klik Reference Kemudian klik Table of Content Contents Kemudian klik Salah satu Model Table of Contents Mincial Yang paling Atas Nah Otomatis Ini Berubah Dengan Muncul Dengan Sendirinya Ini kita Hapus Contents Jadi cukup Inkat Karena ini Setelah bahasa Inggris Kita cukup Memakai Yang istilah Bahasa Misah Daftar Isi Oke sekarang Daftar isi Sudah Sudah Jadi Sekarang Jangan perhatikan Antara Bab 1 Dan bab 2 Ini terpisah Nah bagaimana Cara membuat Ini menjadi Satu Satu Baris Maka Caranya Gampang Ini kita Buat satu Baris Dulu Nah Seperti Ini Ya Kemudian Bab 2 Juga Kita Buat Satu Baris Nah Jadi Seperti Ini Terus Ini kita Update Klik Update Kemudian Update Entire Table Nah Otomatis Tab 1 Pendahuluan Jadi Satu Kemudian Tab 2 Kajian Pustaka Jadi Satu Baris Nah Berikutnya Setelah itu Ini bisa kita Edit Ini kita Enter Ya Kita Enter Otomatis Ketengah Lagi Berikutnya Yang Kajian Pustaka Juga Perlu Kita Enter Sehingga Barisnya Menjadi Baris Yang Berbeda Oke Sekarang Setelah Jadi Data Isi Maka Kita Bisa Melangkah Atau Menuju Kemanapun Yang kita Mau Misalkan Kita Mau Kajian Pustaka Tinggal Kita Klik Control Maka Muncul Tanda Seperti Ini Kita Teken Atau Kita Klik Kajian Pustaka Maka Otomatis Lari Kajian Pustaka Oke Demikian Saya Sudah Menjelaskan Tutorial Bagaimana Cara Membuat Data Isi Mod Otomatis Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kisah 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 Terima kasih.